Bang Bayu udah ngantras sendiri lah ya. Udah aman berarti? Gak aman juga. Oh, dikontrakan gak aman juga? Gak aman juga. Kalau dikontrakan itu malah kebayaran nanti. Berarti Bang Bayu ini juga mengalami dikontrakan ini juga ya? Dikontrakan. Itu kalau boleh tahu gimana ceritanya? Pagi itu setiap jam 2, pokoknya tengah malam ke sana, tengah tiga itu selalu banyak anak kecil lari-lari. Di kontrakan tuh? Di dalem apa di luar? Di luar. Awalnya di luar itu lari-lari. Kayak suara orang lari lah ya? Yang lari gimana sih? Orang ketawa-ketawa. Eh, sekolah juga. Itu jarang malam. Jangan juga. Sekolah ini. Sekolah itu jam sekitar jam berapa hari ya? Jam 2 atau? Ada suara kaca krecet ayah gitu kan? Krecet ayah? Krecet ayah? Teman mandi? Iya, karena itu kayak ada yang buka. Terus kayak... Ada orang yang lagi jepok bener sih. Iya, tahu lah. Suara-suara gitu ya? Iya. Aku lihat. Akhirnya temen ya. Aku panggil lah namanya. Iwan. 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 Udah tiga kali saya sebetulnya. Ternyata ada yang sama. Penasaran dong. Kayak pengen dilihat jangan ya. Ini kalau dia lihat ada si Iwan. Iya. Aku penasaran juga. Ayah yang dibuka. Pas aku lihat itu ada yang kecil banget. Ini kepalanya panjang banget. Ini di sini banget. Panjang langsung dulu. Kayak ini putih semua. Putih. Apanya telanjang. Terus... Apa? Matanya itu... Terus bagiannya panjang. Palingnya panjang. Kayak Ali jadil ya. Kalau ada orang kayak ini panjang banget. Dia lihat muka saya. Langsung saya langsung. Lari ke tempat tidur lagi. Itu di tempat tidur pun. Dikiranya udah gak ada lagi. Ternyata masih di kaki. Oh, gangguin lagi? Gangguin. Lari keluar ke tempat tidur. Lari keluar ke tempat tidur. Bingung. Aduh. Kebenaran. Kebenaran nanti si Iwanya datang. Mas teman. Dia itu gak ada tuh. Oh, jadi... Pas si... Abang lari ke kasur lah gitu ya. Lari ke kasur. Dia masih gangguin. Nah, gak lama langsung bang... Iwan itu. Oh, Iwan itu datang. Pas yang satu pasan itu. Teng. 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 Terus akhirnya pindah? Pindah ke tentrakan yang kedua Dekat di situ juga? Dekat juga Agak gedean lah Satu bulan itu sekitar satu bulan lebih lah Satu bulan lebih udah Melah dong bagus Ada lumayan lah Ada dua kamar gitu lah Ada ruangnya Cerita hororanya ada? Ada di situ Kayak gimana tuh? Kalau belum boleh tau cerita horor Jadi pas pertama masuk Ada kayak bayangan gitu Dari masuknya Benda hawanya juga udah beda kan? Kayak udah dingin Kayak dingin gitu Terus pas saya lihat di rapurnya Kayak di rapurnya Itu kayak Seperti yang saya bicarakan dari awal Suka ada bayangan dulu Gue bilang sama Apa? Temen Kok Rasanya kayak ada yang lewat ya? Iya Gimana? Perasaan aja kali baik gitu Terus Pas dilihat deh emang bener Kayak ada Bapak-bapak itu Dinyapur 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 Aku mungkin berhalusinasi gitu Jadi Aku gak pikirin itu Jadi Kayak teman udah tanyaku Kayak kecapean gitu ya Dilihatnya macem-macem gitu Dinyapur 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 Sebelum Dilihat tempatnya Udah bayar duluan Uangnya tuh Jadi Pas Mau gak mau kan Harus tempatin ya? Harus tempatin Seminggu kemudian itu udah mulai berangsa Kayak Toke Itu berarti berapa orang abang? Itu jadi nambah dua orang Oh Berempat ya berarti Jadi berempat Tentangan itu Iya Jadi Itu berempat Yang paling Apa Takut tuh ada satu Atau temen tuh Yang paling saya takut Yang sering banget diganggui Oh sering banget diganggui Iya Itu orang yang penakut lagi Penakut dia Aduh Kamu juga Kamu juga Dia kalo setiap kunci Dari Misalkan kalo Masih siang mat Mungkin masih Bisa sendiri ya Si berani Masih berani Tapi kalo udah Jam 2 Jam 2 Ke atas Atau jam 12 Ke atas lah Inde ya Masih tadi aku Hmm Mau kencing Mungkin rakit Pasti di antri Karena emang Pasti ada Di kamar mandi Hmm Emang pengalaman yang pernah di alami Yang dirasa itu Apa tuh Yang mendalui Yang mengganggu sih Kayak apa ya Kayak bayang-bayang lagi Tapi gak Gak ganggu ya Temen kayak Iseng aja Iseng Tapi dia sering banget digangguin Temen yang satu lagi ada tuh Yang Gak yang penakut Ada lagi yang sering gangguin Namanya Si Iqbal lah Yang sering digangguin Kayak Yang terpengar Yang terpengar Berarti pas dia didatung Dikunci gitu Ya gak Misalkan dia Lagi mandi Terus ada yang ngetinggalan Balik lagi dong Iya Terus Tiba-tiba itu dipunci Oh terbuka Iya Ya udah Ya udah Begitu Itu Waktu malam jumat itu Pulang jam 12 Tidur sebentar Tidur semang Jumben banget itu Di malam jumat itu udah Mantap Tidur semua Kita berdua-berdua ya Ada kasutnya dua Jadi dua-dua Iya Aku sama temen Dua-dua lagi Aku bangun Aku Tidur terus bangun Pas aku ngerti tuh kayak ada yang Nyanyi Antara nyanyi Antara nangis Yang saya dengar sih kayak Nangis Tapi kayak nyanyi Gimana tuh Di Apa Di kamar Kamar Kan Di kamar itu ada Ada yang lain Tapi Dia duduknya Pas yang buka Pas buka Mata Itu dia ada di situ Jangan wujudnya yang merosak Muka ini yang rusak Ini ada lagi sama yang di Apa Kamar tadi Kamar aku Ini bukanya rusak Sama rata Kena asfal gitu Ini Terus benak-benak lah Nanti Tapi sama ininya Banyaknya Tapi tidak bolong Seperti Tapi wujud pakaian Putih gitu Oh putih juga Duduk 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 Susat Tetang Sudah Tetang لة Merk Sudah 기 Oh kayak kalau kita tidur tuh reprot gitu ya Semacam kayak gitu lah Jadi kalau pro gengs ya pernah yang mengalami namanya reprot ya Jadi kalau kata bahasa kasana ditindihin gitu ya Jadi kita tuh udah perasaan gerak Kayak kan kita gerak tuh makin kenceng gitu Kalau kita gerak kita teriak minta tolong Perasaan kita ngelak nih bangun minta tolong gitu ya gengs Tapi orang itu tuh ngeliat kita tuh gak ngapa-ngapain ya tidur aja sih gitu Atau ya cuman gerak-gerak gitu doang gengs Itu kalau di teman-teman itu bahasanya apa tuh ya Kalau baga sendiri sih namanya itu reprot ya gitu Iya kan bang ya Kalau di saya reprot soalnya Oke lanjut bang Bayu gimana? Disitu saya bingung Disitu saya mudah kan udah dua kali sama ini kan Jadi saya bingung nih mau komunikasi sama dia gimana Mau ngomong pun gak bisa Ngomong lah dalam hati Tapi dia kayak nyautin gitu Kayak ada inspirasi juga ya? Iya Dia ngomong gitu Tapi kalau dia ngomong jelas Kalau kita ngomongnya gimana sih? Kayak yang dalam hati gitu Dalam hati ngomong tapi dia denger Terus Mata ngerem lagi Ngerem Terus dibawa kemana gitu ya Jadi kayak nunjukin pas matinya dia tuh lah Kayak semacam Dulu matinya kayak Kayak jatoh gitu Jadi si Bang Bayu ini kayak ngerasa kayak tidur lagi lah gitu ya? Jadi kayak di dalam mimpi lagi gitu ya? Kayak di dalam mimpi lagi Jadi Itu nyata tuh bangal-bangal Itu nyata Terus Bang Bayu di bawaku? Kayak hutan sih Kayak hutan gitu Kayak hutan gitu Untuk kain-kait bulu kalau kayak gini Jadi Gomongin itu nanti kenarkan ya? Gomongin itu nanti kenarkan ya? Gomongin itu Tapi kondisi dia lagi hangil Bentar anak ini Ini kan benturan apa Jadi Jadi Dia nunjukin Itu nantinya kayak gini juga Tapi perasaan Bang Bayu gimana tuh kok? Yang namanya ditampakin atau diganggu sih? Ganggu nggak ya? Ganggu nggak ya? Ganggu nggak ya? Gangguin Kita lagi istirahat kan? Perasaan Bang Bayu gimana? Kalau Nanti itu emang dari dulu apa gimana? Bang Bayu? Bisa Ngelihat itu apa yang dari kecil? Kalau dari kecil bang biasa aja Enggak Enggak ada hal aneh-aneh Pas setelah tindah aja ke rumah Tindah aja gitu Jadi aneh Mulai dari situ Balik Mulai dari situ Di rumah lama juga nggak pernah Oh Nggak kirain kan Bang Bayu emang dari kecil Pernah Apa Ngelihat ini Itu pernah ngalamin yang begitulah Kayak anak Apa sih? Itu namanya? Indigo gitu Gitu ya Oh enggak ya? Enggak Jadi itu mah Pas pindah aja Pas pindah itu aja berarti udah gede ya? Iya Udah gede itu Jadi makanya kan Baru pertama lihat kayak gitu Jadi wajar aja kita sakit Hasilnya Terus lihat Langsung sakit Langsung sakit Jadi apa Udah biasa kali ya Kalau lihat kayak gitu Jadi Abis lihat kayak gitu Pasti sakit Meriang Meriang Panas-panas gitu Lihat setiap hari kayak gitu Udah kayak Apa? Udah kayak Badan udah kayak apa Udah ditimpah Capek 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 Terus Stres Stres ya? Banyak banget pengalaman yang dirasain dia itu ya Dari Pertama ngeliat si itu ya Di atas lemari Di atas lemari Terus di kamar mandi Terus di kontrakan-kontrakan ya Waduh Setiap Pasti ada geng sih Jadi menurut Jadi menurut teman-teman Gimana nih Kondisinya Bang Bayu sekarang nih Banyak banget deh Ditemuin Hal-hal yang Atau sosok-sosok Makhluk Seperti itu ya Jadi mungkin itu aja ya pro gengs ya Kurang lebihnya mohon maaf Wabiliotafikulidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh